dimanapun berada ya kali ini saya akan sharing lagi ya ini bukan tutorial teman-teman hanya info saja karena banyak banget yang nanya ya tentang laptop Windows 10 setelah install ulang yang setak digiting ready penampakannya seperti ini teman-teman setelah kita install ulang terus dia restart nah di bagian giting ready ini lamanya kebangetan iya kadang ada laptop yang seperti itu Hai nah jadi untuk teman-teman yang misalkan laptopnya mentok di sini nih di giting ready ini lama misalkan 20 menit 30 menit sejam dua jam tidak apa-apa ya yang penting teman-teman jangan sampai dimatikan pakai tombol power misalnya teman-teman aneh nih ih kok lama ya lama banget gitu karena teman-teman enggak tahu teman-teman eh dimatian aja pakai tombol power ya terus didupin lagi Nah itu yang menyebabkan si sistemnya error atau blue screen yang lebih parahnya harusnya langsung rusak karena di proses ini hardis lagi bekerja lagi bekerja keras yang lagi muter teman-teman mutikan pakai tombol power hadisnya langsung setak langsung bed sektor ya kayak gitu karena hardiskan tempat penyimpanan sistem ataupun data jika harus rusak datapun ngikut rusak dan hilang maka dari itu saya in point mungkin saja kalau misalkan setelah install ulang mentok di sini ya lama banget enggak papa ditunggu aja seberapa lamapun paling lamapun tiga jam itu paling lama ya kayak gitu ditunggu aja yang penting teman-teman jangan sampai lupa sambil cas ya sambil cas terus jangan sampai si laptopnya dimatikan pakai tombol power nah ini nomas tutorial apaan Iya ini kan bukan tutorial ini info saja karena banyak banget laptop yang error gara-gara kitanya yang belum tahu gitu ya maka saya kasih tahu aja kadang laptop ada yang lama digiting ready nya Kenapa bisa seperti itu masing-masing laptop kan beda-beda tingkat kecepatannya beda-beda juga ada yang masih pakai harddisk ada yang sudah SSD ya jadi kalau laptop yang masih pakai harddisk wajar digiting ready ini lama ya karena dia sedang mengkonfigurasi eh awal ketika selesai install Windows ya jadi wajar dan jangan khawatir nanti juga getting ready nya selesai ya nanti beres dan masuk desktop nah ini videonya saya percepat ya padahal saya ini nunggunya sudah hampir satu jam teman-teman ini motor-motor digiting ready ya udah pegel hahaha udah pegel birit yoi tungir hahaha nah temen-temen sebentar lagi selesai ya Nah sudah mulai merestart dia ya Hai agak lama hahaha nanti juga nggak selama ini kalau misalkan sudah masuk desktop mah jadi solusinya bagaimana Mas biar laptopnya cepat ya enggak ada solusi lain selain upgrade SSD bagaimana cara upgrade SSD Mas beli SSD nya ya lalu keluarkan harddisk yang ada di laptop ganti dengan SSD install ulang dijamin ya pasti cepat pasti ngebut pasti temen-temen puas gitu ya SSD ya sekisaran 200ribuan ya yang 128GB biar laptopnya cepat banget misalkan loadingnya cepet restarnya cepat ya gitu ya Hai kenapa Mas SSD misalkan lebih cepat dengan harddisk ya beda mesin temen-temen kalau harddisk kan dia sistem bacanya kayak kaset DVD baca data ya muter-muter dulu jadi itu penyebab harddisk itu lama kalau SSD kan dalamnya cara kerja bacanya bukan muter bukan kayak kaset dia mau modelnya kayak RAM chipset ya chipset jadi kalau baca data ya tinggi ya langsung baca dia itu yang menyebabkan SSD lebih cepat dibanding harddisk ya gitu temen-temen ya itu ada solusi kalau misalkan laptopnya udah lemot parah misalkan emasnya laptopnya lemotnya parah ini mah ini mah nggak bisa diupgrade SSD harusnya gimana harusnya kita banting nih jangannya seberapa jadul pun seberapa lemot laptop pun ya kalau udah update SSD ya sudah pasti cepet ya maksudnya nggak terlalu lama gitu pasti loading pun hitungan detik bukan hitungan menit ya nah ini lama juga saya nunggunya tapi nggak apa-apa ya daripada saya upload temen-temen sambil ngopi ya sambil ngobrol aja ini mah bukan tutorial teman-teman ya ini mah info info receh aja kayak gitu ya telah temen-temen ya terima kasih sudah hadir sudah sudah mampir ya eh kurang lebihnya mohon dimaaf mohon dimaklum ya karena saya kurang pandai dalam berbicara teman-teman kalau dalam dunia makan saya pandai temen-temen gonyanya cepat ya silah temen-temen eh jangan lupa like subscribe channel ya itu pun kalau mau kalau nggak mau rumah nggak apa-apa ya sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih ya temen-temen ya gila Hai cukup sekian semoga selalu sehat teman-temannya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati